Rian Dwi Renaldi kembali mengincar posisi kosong di luar circle Oh, terbaca kesempatan fast break kali ini Dicoba dan sayang sekali Syahri Rianto Terbuka di plank sebelah kiri namun Penangan memanfaatkan sodoran manis Muhammad Rama gagal Lakukan sebuah upaya on target di lapangan Dan mengancam gawang halus FC Jakarta Laga masih terhenti Nah, sang penjaga gawang menganggap ada bagian lapangan yang masih cukup licin Dan harus segar dikeringkan Dan terlihat cinta futsal kota Metro dan kota Lampung Ataupun Bandar Lampung sekitarnya sudah mulai berdatangan Ke Giga Arena Kota Metro Provinsi Lampung Abdusalam Ikan panjang ataupun kembali ke belakang Oh, Rian kali ini Rian Rinaldi hampir Bisa mengoyak gawang Dan gagal disambut oleh Israel Megantara Sebuah pergerakan cepat dari Rian Rinaldi Di flank sebelah kanan Menjadi ancaman serius bagi pertahanan kancil BBK Pontianak Alarm waspada tentu harus segera Dibunyikan Kembali terpotong Rian Dwi Rinaldi Kanan Keempat kali Dalam kurun waktu tiga menit terakhir Dari Rian Dwi Rinaldi Sangat bernapsu Pemain yang satu ini Memang Kancil BBK Pontianak Tentu Tidak sendirian Di Pekan ke-21 ini Yang memiliki Misi sama-sama Ingin lolos dari jerat degradasi Halus akan bersaing dengan Lima tim lainnya Yaitu DB Asia Jabar Famos FC Pelindo FC Jakarta Giga Kota Metro Dan Sadakata FC Untuk kemenangan Tiga poin akan menjadi hal yang Sangat berharga Bagi tim Yang promosi pada tahun 2018 ini Kita saksikan tekanan dari Bambang Bayu Saptaji Yang Lakukan 1-2 tadi Masih bisa di-block Dan lagi-lagi Skema corner yang mengincar Main di area luar circle Sulit Belum bisa menemui sasaran Oh Menjadi goal bulu diri Abdul Salam Gagal mengantisipasi Upaya Umpan cepat Dari Efri Naldi Dan membuat Kali ini Kancil BBK Pontianak Unggul 1-0 Sayang sekali Sebuah Salahannya Perus Terima kasih Terima kasih.